Intro Oliensi mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Sidraf menggelar aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dilaksanakan di dua titik, yakni di Bundaran Kota Pangkajene dan juga di Kantor DPRD Kabupaten Sidraf, Jalan Jenderal Sudirman Pangkajene pada selasa 11 April 2023. Setelah melakukan orasi di Bundaran Kota, ratusan pengunjuk rasa melakukan long march menuju Kantor DPRD Kabupaten Sidraf dengan membawa spanduk yang merupakan tuntutan dan isu yang akan diangkat. Ratusan pengunjuk rasa tersebut pada intinya menolak pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau PERPUL Ciptakara. Koordinator aksi unjuk rasa Mahadir mengatakan, ada dua alasan mengapa aliansi mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah di Bumi Dene Malomo tersebut turun menyuarakan aspirasi menolak PERPUL Ciptakara. Yang pertama, penerbitan PERPUL Ciptakar tidak sesuai dengan amar putusan MK yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Yang kedua, PERPUL Ciptakar dianggap tidak memenuhi aspek yang merupakan suara hati nurani penolakan PERPUL Ciptakar oleh aliansi mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Sidraf. Aksi tersebut ditandai dengan penyampaian orasi oleh beberapa perwakilan mahasiswa, juga turut diwarnai dengan pembakaran ban bekas. Aksi tersebut dilakukan mahasiswa dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Ia berharap tuntutan mengenai penolakan pengesahan PERPUL Ciptakar tersebut didengarkan oleh pemerintah pusat. Selain mengangkat isu nasional, kalangan pengunjuk rasa di kota beras Kabupaten Sidraf tersebut juga ikut menyuarakan sejumlah isu lokal di Kabupaten Sidraf. Seperti pasar modern yang ditenggarai tanpa izin, maraknya narkoba, persampahan, hutan daerah, hingga resensi pembangunan dan juga alipungsi sports center menjadi sarana hiburan pasar malam. Para pengunjuk rasa diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Sidraf, Haji Ruslan, beserta segenap anggota DPRD lainnya. Ratusan pengunjuk rasa tersebut juga dipersilahkan memasuki kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Sidraf. Dari Kabupaten Sidraf, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.